Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh My name is Hoiron Nisa You can call me Miss Nisa as the English teacher of SMA Islam Anizam How are you going today? I hope you all healthy and in Allah's protection So, without further ado Let's get to the lesson Okay Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning, here we are meeting me again in supplementary English lesson with Miss Nisa Today we will continue our topic This is our first topic in this semester about advertisement Ya, jadi ini adalah topik pertama kita di semester ini di pelajaran bahasa Inggris minat, topiknya itu tentang advertisement Sudah tahu itu apa advertisement? Misalnya ini merupakan vocabulary yang umumnya, general vocabulary I think you all know you have known the definition of it Ya, jadi kalian sudah tahu artinya kurang lebih advertisement adalah periklanan atau iklan Ya, oke So, kita akan bahas bagaimana struktur teks dari advertisement itu sendiri So, get yourself focused Okay Have you ever seen this kind of picture? Nah, udah pernah udah sering lihat kan jenis-jenis gambar seperti ini ya Ini kira-kira ini kira-kira merupakan contoh iklan ya kan Nah, merupakan contoh iklan dimana dia mempromosikan mempromosikan sebuah produk ya produk untuk penyegar nafas jadi katanya because you can't chew deodorant Nah, jadi kita gak bisa mengunyah deodorant jadi kita mengunyah inilah untuk mengharumkan nafas kita gitu intinya Nah, jadi kata-katanya juga sangat unik sangat menarik untuk menarik perhatian dari si pembacanya ya untuk menarik perhatian untuk mempengaruhi influence ya dari pembaca iklannya itu sendiri Nah, ini merupakan contoh iklannya salah satu contoh advertisement itu inilah yang disebut dengan advertisement periklanan Oke So what is the real advertisement apa sih advertisement itu what is an advertisement jadi apa sih advertisement itu Nah, advertisement itu ternyata sebuah teks walaupun isinya dia gambar semua pasti ada teksnya untuk menjelaskan at least sedikit dari gambar itu apa yang mereka ingin tawarkan gitu ya dari sebuah produk atau jasa gitu lah ya kan Nah, jadi advertisement itu merupakan suatu jenis teks juga ternyata Nah, suatu jenis teks dia tergolong teks pendek ya short short functional text Nah jadi advertisement itu adalah a text to announce something to be attractive ya to many people and to make a product more popular in all the general public in the form of means of communication with users of the product or service Nah, jadi advertisement itu ternyata periklanan itu juga ternyata merupakan suatu sebuah teks ya tergolong dalam teks yang untuk mengumumkan sesuatu ya mengumumkan sesuatu untuk lebih dilihat orang gitu untuk dilihat orang banyak ya untuk membuat sebuah produk atau jasa lebih terkenal di kalangan masyarakat ya jadi si iklan ini merupakan sebagai bentuk atau wadah komunikasi antara pengguna dengan si yang menawarkan produk atau jasa itu gitu sebuah bentuk komunikasi secara tidak langsung jadi si penawar produk atau jasa ini tidak langsung bicara ke semua orang tapi dia melalui iklan inilah dia berkomunikasi dengan banyak orang gitu ya nah advertisements are paid for by the people who send them and are intended to inform or influence those who receive the message nah jadi iklan ini nah iklan itu dibayar ya dibayar untuk siapa yang mengirimkan pesan-pesan itu tadi ya siapa saja yang mengirimkan pesan itu tadi mereka dibayar gitu nah dan ditujukan untuk menginformasikan atau mempengaruhi masyarakat yang membaca iklan itu untuk menerima pesannya atau bahkan terpengaruh dengan pesannya pesannya itu tadi apa seperti mereka mengajak untuk belilah produk ini gitu dan yang memiliki guna-guna tertentu untuk mempengaruhi masyarakat yang membaca iklan itu untuk membeli produknya atau membeli jasanya membeli atau menggunakan produk atau jasanya gitu dia oke ternyata kita tahu dari definisinya ternyata advertisement is a text oke next so what is it for what is an advertisement for what is an advertisement purpose nah jadi apa sih tujuan dari periklanan itu nah supaya lebih gampang sini miss buat dalam bahasa Indonesia semuanya begitu banyak tujuan dari periklanan itu sendiri ya iklan itu apa untuk apa banyak sekali dalam bahasa Indonesia ni miss buat yaitu antara lain untuk mengajak pendengar atau pembaca untuk membeli atau menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan dalam iklan tersebut dan untuk mengumumkan atau mengiklankan tentang suatu hal atau produk kepada masyarakat dan menyadarkan komunikan dan memberikan informasi mengenai suatu produk ya bisa berupa barang jasa lalu berupaya menimbulkan rasa suka kepada diri komunikan atas produk yang diiklankan tersebut dengan memberikan prevensi-prevensi meyakinkan komunikan akan kebenaran produk tersebut sehingga mereka berusaha untuk memiliki atau menggunakan produk itu dan untuk dari sudut pandang konsumen konsumen menjadi tahu informasi mengenai produk tersebut baik harga spesifikasi fungsi dan lain-lain nah begitu banyak tujuan dan guna dari advertisement itu sendiri mungkin tadi kalau misbah dalam bahasa inggris kalian bingung jadi inti dari semuanya ini adalah purpose-nya itu purpose of the advertisement is to influence the readers to use the product or service jadi intinya adalah untuk mempengaruhi mempengaruhi pembaca terhadap produk atau jasa dari iklan di dalam iklan tersebut ya kan oke ternyata iklan-iklan itu juga banyak jenisnya ada banyak jenis dari iklan kinds of advertisement nah disini ada misberikan empat jenis advertisement secara umum yang pertama itu printed ads ads itu singkatan dari advertisement printed ads ini dia iklan cetak iklan cetak nah printed advertisement ini adalah printed advertisement is published using printed media such as newspapers megagines tabloids and others jadi iklan cetak ini dia di publish atau ditunjukkan dengan menggunakan media cetak media cetak itu contohnya koran majalah tabloid dan lain-lain nah jadi iklan cetak ini sendiri yang biasanya di koran contohnya aja yang di koran itu kan banyak iklan nah iklan di koran itu juga ada dari bentuknya dan susunannya itu dibagi dua lagi ada yang dia bentuknya ada dua bentuk noun in soup forms ada dia yang iklan baris dia dalam bentuk baris-baris aja iklannya tapi dia yang rata rata kiri dan kanan itu yang kecil-kecil biasanya itu iklan di paling bawah koran dia iklan baris dan juga ada iklan kolom dia di kolomin di kotain setiap iklannya yang kecil-kecil itu diserasakan sudah bisa membayangkannya nah inilah contoh salah satu contoh dari iklan cetak iklan cetak nah ini biasanya dia di majalah yang tipenya besar satu lembar gini dia biasanya di majalah kalau di koran dia kecil-kecil tuh dia biasanya dalam bentuk baris atau kolom aja nah ini contoh yang iklan cetak di majalah karena dia butuh satu halaman besar gitu ya nah oke kita lanjut jenis yang kedua ada advertorial ads dia iklan advertorial namanya an advertorial ad is a type of ad package like news nah jadi iklan advertorial itu dia di kemas dalam bentuk berita seperti bentuk berita gimana sih contohnya nih contohnya nah ini dia contoh dari advertorialnya iklan advertorial ya dia iklan tapi seperti dikemas dalam seperti berita gitu nah ini biasanya juga terdapat di majalah ya di magazine dia biasanya kalau kita lihat dari bentuknya dengan paragraf dan kalimat yang panjang-panjang ini ya biasanya ini seperti dia bentuk berita gitu ya kan tapi ini sebenarnya adalah iklan dia mengiklankan sebuah produk atau jasa dalam bentuk penjelasan yang sangat banyak menjelaskan mungkin fungsinya hasilnya dari produk ini gitu nah inilah dia contoh bentuknya advertorialnya ads advertorial ads atau iklan advertorial yang dikemas dia dalam bentuk seperti berita gitu seperti berita nah itu dia oke kita lanjut jenis selanjutnya jenis iklan selanjutnya nah jenis iklan yang ketiga itu ada display ads ya atau iklan display nah iklan display ini berdasarkan bentuk dari iklannya itu iklan display ini lebih besar dari iklan kolom ya iklan kolom yang seperti di koran tadi ya kan nah jadi di dalam bentuk iklan ini butuh banyak ruang untuk menunjukkan atau mendisplay gambar dan teksnya nah contohnya nah ini dia contohnya dimana si pengiklan ini butuh ruang yang besar untuk mengiklankan produknya nah ini seperti membutuhkan ruang untuk gambar mobilnya dan juga ruang untuk teksnya jadi ini contoh iklan display dimana dia butuh ruang dari lebih besar dari iklan kolom nah iklan kolom itu kan dia kecil-kecil nih segini biasanya di koran tuh kecil-kecil segini kotak-kotak begini juga nah berbeda dengan iklan kolom itu si iklan display ini lebih butuh banyak ruang untuk menunjukkan produk-produknya dan menjelaskan produknya dalam bentuk teks itu dia contoh iklan display oke the last one nah yang terakhir ada electronic ads atau iklan elektronik ya electronic advertising is an advertisement published in electronic media ya atau media elektronik jadi iklan ini adalah jenis iklan yang dipublish atau di umumkan di dalam media elektronik ya electronic advertising can be classified into radio advertisement ya iklan radio television advertisement iklan di tv internet advertisement iklan di internet company advertisement ya iklan perusahaan public service advertisement ya nah contohnya seperti ini nah ini merupakan contoh dari iklan elektronik nah ini biasanya iklan elektronik ini disebarkan di media elektronik seperti di tv ya kan ada gambarnya nah biasanya kebanyakan di tv nih tv atau di internet seperti youtube instagram bahkan di social media juga banyak iklan elektronik seperti ini nah so itu tadi dia jenis-jenis dari advertisement kinds of advertisement so today our discussion about advertisement is sampai disini dulu ya pembahasan kita tentang periklanan untuk hari ini so kita akan bahas lebih dalam lagi di next meeting so see you to the next video dears see you on the next video don't forget to like comment and share this video SMA Islam Anizam unggul cerdas islami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati